Aku bisa melihat gaib nih Ya kalau itu semaruh beneran Kalau enggak Karena usur J Atau usur 4 dimensi itu bisa Merubah segala bentuk Misalkan ingin jadi semua Bisa Ingin jadi petrog Itu alam 4 dimensi Jangan tertipu Tapi agar kita tidak tertipu oleh Imajinasi atau sosok kenalilah energi Makanya Ketika orang punya energi Contohnya ciri-cirinya ya Orang yang sudah benar-benar nyawiji dengan alamnya Energi yang murni Kita berada di tempat angker Seangker-angker apapun Ketika kita punya jiwa yang murni Itu jadi tidak angker Itu sudah saya pernah berkata Berarti intinya kalau pada cerita tentang Adam dan Allah Di surga Hawa makan buah koldi Akhliat diturunkan ke bumi Ya kan Dipisah Tempatnya dipisah Antara Adam dan Allah Itu silahkan semua Diturunkan ke bumi Kalau orang sudah Manita menemukan Namanya buah koldi Yaitu testis itu sendiri Buah surga Karena itu wadahnya surga Kan saya bilang tadi Cukumane astagina Itu mane yang manifestasi itu Dimasukkan di Cukumane astagina Akhirnya dimakan Dalam hati dimakan itu Silohannya itu Ya itu tadi Merasakan kenikmatannya Betul mas Kalau hidup kan Emang ngerti kenikmatan Ini kok surga Nah akhirnya apa Timbul penderitaan Yaudah Beban hidup Akarnya apa Terbeban hidup kan Ya kan Yang semuanya Saya tercukupi Akhirnya apa Itu tadi Layannya bayi Itu pasti gegem ya Ya kan Semakin nangisnya kenceng Gegemnya semakin Kenceng Makanya Orang hidup Semakin banyak harapannya Maka penderitaan Beban hidupnya Juga akan semakin Banyak Anono Yaudah Sebaratnya orang Pengen punya anak Ya kan Akhirnya belum Mungkin mikir Ngopaini anak Kan gitu Misalkan anak Pengen dari SD ke TK Lebih pusing lagi Ketika ke Dari TK ke SD Lebih pusing Ke SD ke SMP Lebih pusing lagi Ya kan SMP ke SMA Lebih pusing lagi Kuliah Sampai pusing lagi Kuliah Pengen kerja Tambah umat Kan gitu kan Kerja Pengen menikah Tambah pusing lagi Menikah punya anak Tambah pusing lagi Akhirnya Semua akan Ditinggalkan Dan itu Makanya saya bilang Pernah bilang Apa yang kamu cari Itu yang akan Kamu tinggalkan Tapi apa yang Kamu beri Itu apa Sesuatu apa Yang akan Kamu Bawa Saya ulangi lagi Sesuatu apa Yang kita cari Itu sebenarnya Sesuatu yang Akan kita Tinggalkan Tapi sesuatu Yang apa Kita Apa yang kita Beri Itu yang Akan kita Baru Makanya Kalau kita mencari Justu kita Akan kehilangan Makanya Saya kembalikan Pada sebuah Pengabdian Sepertinya Mempersembahkan Kita Segala apa Yang menjadi Potensi Kita Kita Persembahkan Pada Sang pencipta Jangan meminta Sama Tuhan Jangan meminta Karena kita Sudah diberikan Kelengkapan Kita bisa melihat Terima kasih Ya Tuhan Saya bisa melihat Saya Diberikan nafas Terima kasih Ya Tuhan Saya berikan Kurang Kok Jangan Menih Nah Itu Seharusnya Orang Bersyukur Matu Subangun Bustirisa Sudah diberikan Mata Sudah diberikan Itu Ya tinggal Kita Sudah diberikan Dan itu Nah Kalau kita Sudah diberi Apa yang Kamu Persembahkan Makanya Tuhan Akan memberi Ketika Bagi orang Yang akan Yang memberi Pada Pengabdian Cara Pengabdian Itu Sama Hanya Kepada Alam Ketika Memayu Hayuning Bawono Alam Juga Akan Memayumi Diri Kita Sendiri Kita Lantikan Mas Ini Dari Grup Dari Gram Yang 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 Pertama Dari Paras Mandikan Bikit Pertanya Mas Bagaimana Membedakan Sesuatu Yang Kejangan Terjadi Adalah Petunjuk Atau Bukan Bagaimana Membedakan Bahwa Sesuatu Yang Kejangan Terjadi Adalah Petunjuk Atau Bukan Segala Apa Yang Terjadi Di Dalam Hidupan Itu Adalah Petunjuk Atau Pelajaran Kan Lista Itu Makanya Kita Lebih Jiri Memahami Segala Perjalanan Kehidupan Untuk Diarahkan Yang Lebih Baik An Petunjuk Itu Bisa Melalui Apapun Mimpi Bisa Melalui Mimpi Dan Segala Perjalanan Kehidupan Itu Adalah Petunjuk Nah Bagaimana Cara Mengenali Petunjuk Itu Paham Dengan Apa Dengan Kesadaran Caranya Gimana Melepaskan Ibu Ketika Orang Meditansi Semeki Macam Yang Ditatatkan Judul Apakah Petunjuk Yang Ditatat Ketika Meditansi Itu Petunjuk Yang Asli Apa Yang Dukan Cara Mengenal Bagaimana Nah Makanya Konsepnya Adalah Cipto Pening Atau Bening Ini Harus Benar Benar Bening Tanpa Tendensi Apapun Rosonis Rosonis Sejati Rasai Benar Sejati Tanpa Tendensi Makanya Saya Arahkan Lebih Lebih Itu Pengabdian Mempersembahkan Tanpa Ada Harapan Apapun Ketika Orang Dengan Meditasi Pikirannya Masih Tergeru Keinginan Angan-angan Waktu Biar Bisa Mencapai Yang Keluar Adalah Halusinasi Atau Ilusi Tapi Di dalam Kidingan Kalau kita Sudah Orang Siwatnya Pengabdian Tanpa Ada Angan-angan Kosong Kosong Berarti Bukan Berarti Kosong Tapi Fokus Kalau kita Ingin Meletakkan Sesuatu Gini Biar Bidak Boyangan Bidak Kefokusan Dan Butuh Kebeningan Ini Pakai Perasaan Juga Biar Kita Bisa Rasa Pake Rasa Pake Akhirnya Gini Misalkan Contohnya Analoginya Seperti Makanya Saya bilang Tadi Jangan Melihat Sosok Dulu Tapi Tidak Tau Secara Energinya Tapi Di balik Kita Merasakan Energinya Baru Kita Emajinasikan Dalam Bentuk Sosok Agar Kita Mudah Mengimajinasikan Sosok Agar Kita Mudah Komunikasi Dalam Komunikasinya Jangan Sosok Dulu Tapi Tidak Tau Energinya Itu Bisa Tidak Tidak Dari Pikiran Kita Sendiri Yang Terbentuk Dari Angan 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 Pengen Dan Bisa Kalau Kita Masih Menjalankan Spiritualitas Kalau Kita Masih Pengen Dan Cepat Bisa Ngapain Karena Yang Dikejar Bukan Uang Makanya Kan Jenenya Di dalam Spiritualitas Yang Digulai Soyo Ado Yang Sumeleh Soyo Cegjak Marang Pepadan Dalam Arti Semakin Dicarakan Cari Akan Semakin Jauh Tapi Semakin Kita Sumeleh Atau Mengendapkan Citar Rasa Kita Maka Akan Menudut Suatu Cahaya Tuhan Makanya Di dalam Kejawa Itu Yang Digulai Soyo Ado Yang Sumer Soyo Cedak Marang Pepadan Pepadan Itu Adalah Cahaya Nur Ilahi Makanya Orang Bila Nur Ilahi Berarti Tuhan Tuhan Bisa Mewujudkan Dalam Bentuk Cahaya Memang Wujud Tankeno Tidak Bisa Diapapakan Juga Tidak Bisa Disebutkan Juga Tidak Bisa Dijelaskan Tapi Kenyataannya Bisa Karena Kenapa Orang Tidak Bisa Menjelaskan Karena Tidak Sampai Otaknya Namun Di dunia Ini Tidak Ada Yang Tidak Bisa Dilogikan Cuman Kita Mampu Nggak Untuk Melogik Kekanya Di Dunia Ini Nyata Semuanya Nyata Tidak Ada Yang Tidak Nyata Semuanya Nyata Cuman Menurut Mayan Menurut Mata Lahir Kita Juga Mempunyai Mata Mata Cipta Mata Batin Untuk Melihat Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Oleh Mat Lat Makanya Kita Perlu Pengolahan Olah Cipta Olah Rosso Olah Jigo Olah Rokot Terus Ini Ketika Meditasi Kita Berarti Mas Inus Melatakan Bahwa Itu Tergantung Dari Cipta Paksa Nanti Ada Timpul Yang Ilusi Alusinasi Bisa Dicontokan Berkait Dengan Ilusi Seperti Apa Yang Terbunjuk Yang Bagaimana Kalau Ilusi Terbagi Beberapa Macam Satu Ilusi Adalah Waktu Waktu Itu Bisa Terimak Wujud Dalam Ilusi Kemudian Jarak Cahaya Ruang Itu Bisa Menciptakan Ilusi Terus Wujud Atau Imajinasi Atau Sosok Terus Warna Jadi Ilusi Itu Bisa Terbentuk Dalam Beberapa Macam Yaitu Waktu Ruang Jarak Cahaya Warna Wujud Atau Sosok Nah Jarak Misalkan Ini Kita Dengah Tengah Lautan Yang Menaik Kapal Ya Dia Tanya Kok Coba Tipe Tengah 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 Misalkan Kita Mau Mendekati Ke Gunung Ya Mau Gunung Gunung Lihat Hanya Dekat Terus Kita Menuju Salah Gak Sampai Nah Itu Ilusi Jarak Kalau Ilusi Cahaya Biasa Misalkan Ada Terjadi Ada Tinggul Matahari Ada Dua Itu Ilusi Cahaya Komun Seperti Itu Kalau Ilusi Ruang Beda Lagi Ilusi Ruang Itu Seakan Akan Kita Di Tengah Lautan Jadi Seakan Akan Itu Namanya Laut Dengan Darat Lebih Tinggi Dari Laut Karena Lebih Tinggi Itu Ilusi Ruang Seperti Itu Tapi Kalau Ilusi Wujud Sosok Yaitu Tadi Seperti Amusinasi Makanya Untuk Menghindari Ilusi Sosok Itu Kenali Energi Dulu Baru Kita Emerginasikan Dalam Sosok Biar Kita Mudah Untuk Berkomunikasi Jangan Kebalikan Sosok Mengenai Sosok Wah Tapi Tidak Tahu Esensinya Apo Energinya Dari Sosok Itu Sendiri Sama Jago Pikiran Kita Sendiri Yang Muncul Makanya Ketika Meditasi Kosongkan Pikiran Dalam Beningkan Cito Mening Kosok Sejati Jiwa Murni Karsa Yang Suci Jadi Intinya Jika Ada Keseorang Yang Meditasi Di Dalam Meditasinya Beliau Ditemui Yang Temas Terlulur Yang Nain Itu Termasuk Alusinasi Dia Bisa Memahami Energinya Gak Makanya Belajar Mengenal Energi Jangan Belajar Melihat Sosok Jadi Untuk Melihat Suatu Indira Keanak Jangan Semata Mata Hanya Kelihatan Sosok Wah Aku Bisa Melihat Gak Ini Ya Kalau Itu Semar Beneran Kalau Enggak Karena Uncur J Atau Uncur Empat Dimensi Itu Bisa Merubah Segala Untuk Misalkan Ingin Jadi Semak Bisa Ingin Jadi Petruk Bisa Itu Alam 4 Dimensi Jangan Tertipu Tapi Agar Kita Tidak Tertipu Oleh Imajinasi Atau Sosok Kenalilah Energi Teruk Makanya Ketika Orang Punya Energi Contohnya Ciri-cirinya Orang Yang Sudah Benar-benar Nyawiji Dengan Alam Energi Yang Murni Kita Berada Di Tempat Angker Se Angker Angker Apapun Ketika Kita Punya Jiwa Yang Murni Itu Sudah Saya Pernah Berkali Misalkan Saya Pernah Ada Orang Anak Di Kampung Saya Romboman Pengen Belajar Meditasi Mas Pengen Belajar Meditasi Yo Aku Cari Tempat Yang Angker Pertama Itu Dukas Peninggalan Bangunan Beranda Di Pinggir Sungai Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Angker Ini Kau 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 Nah Waktu Pertama Meditasi Hawanya Singguk Atau Siaranya Wingit Itu Kayak Angker Kita Mengeluarkan Energi Semesta Terus Setelah Meditasi Saya Tanya Sama Auran Bidah Bidah Tengah Mas Nah Ini Inilah Kekuatan Energi Semesta Kita Untuk Bisa Menciptakan Energi Yang Murni Di Dalam Diri Kita Harus Ada Penyatuan Dengan Energi Semesta Manakala Kita Bisa Menyakutkan Dengan Alam Semesta Semesta Membelikan Cahaya Pada Diri Kita Cahaya Dari Alam Semesta Adalah Penetralisir Contohnya Gini Contohnya Aku Menyalurkan Energi Misalkan Nambah Ini Orang Orang Itu Mempunyai Energi Negatif Ya Energi Negatif Aku Tarik Aku Transfer Energi Positif Yang Alam Dari Kirimu Ini Kita Sedang Sendirinya Kita Punya Proteksi Kayak Antivirus Karena Apa Segala Energi Negatif Apapun Kalau Kita Punya Energi Semesta Itu Akan Dihilang Dengan Sendiri Jadi Energi Negatif Aku Tarik Energi Positif Tidak Masukkan Jadi Transfer Energi Tapi Ketika Energi Negatif Masuk Dalam Diri Sudah Ada Proteksi Sudah Ada Penetralisir Karena Sifat Usur Alam Itu Adalah Penetralisir Makanya Kalau Kita Sering Sering Mandi Penetralisir Meditasi Dibat Kebatuan Atau Tanah Untuk Menetralisir Ini Kita Lanjut Lagi Pertanyaan Ini Dari Pak Nasda In Di Desaku Kalau Kemah Menjentang Leluhur Dari Tiap Tiap Apabila Kalau Ingin Mengetahui Leluhur Yang Tepernyarnya Gimana Caranya Mas Itu Tadi Kunci Kalau Kita Ada Pendekatan Alam Nanti Akan Disupaya Leluhur Dan Leluhur Akan Mencari Orang Orang Yang Punyai Jiwa Yang Nanti Ada Radarnya Sendiri Ada Sinyal Tersendirian Karena Terpilih Ya Kan Tidak Semua Orang Terpilih Terkecuat Makanya Jika Ingin Jadi Orang Terpilih Dekatlah Dengan Alam Ketua Kalau Kita Sudah Dengan Alam Dengan Alam Pikir Kita Pikiran Kita Positif Ucapan Kita Positif Rasa Kita Positif Perilaku Kita Juga Positif Mencerminkan Sifat Sifat Tuhan Yang Tunggu Di dalam Kita Adalah Kasih Saya Pengebar Kasih Ya Akhirnya Kalau kita Sudah Mengebarkan Kasih Terciptalah Dibadanya Nah Ini Yang Akan Diciptakan Dunia Gemah Lepak Lajina Ketika Manusia Ini Dari Segian Manusia Yang Ada Di Permukaan Bumi Ini Terciptakan Kasih Saya Itu Adalah Makna Dari Sama Seri Yang Tunggu Matinya Itu Bagaimana Gampang Meditasi Pendekatan Dengan Alam Empat Puncer Alam Makanya Di dalam Meditasi Sebelumnya Doa Dini Silah Bopo Bumi Biung Bumi Bopo Bumi 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 Banyu 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 angin banyu akun jaluk doyok, nanti akan terserap dengan itu, ketika kita mempunyai energi semesta yang masuk di dalam diri kita kita akan mempunyai cahaya yang baik, maka cahaya yang baik ini akan dipilih oleh makanya dibilang satrio pinilih kan akeh seperti yang aku dibuat bilang satrio pinilih orang-orang yang terpilih, orang yang tercerahkan, tercerahkan dalam arti mempunyai cahaya yang baik jiwayan selain mantra-mantra tadi yang diucapkan, bagaimana cara untuk mendapatkan energi positif dari alam? itu tadi, itu tadi yang aku jelaskan tadi termasuk suatu pendekatan dengan alam, sering-sering melek malam melek mandi melek malam terus meditasi syukur-syukur bisa yoga terus dengan keseharian kita berlaku baik penuh kasih ucapan kita baik tidak suka menjelek-jelekkan orang tidak suka merendahkan orang ya kan selalu menjuji kebaik pada seseorang pikiran kita positif tidak suka kepikiran jelek punya perasaan-perasaan kebaik berlaku baik nanti akan sederinya akal pemimpin dengan alam semesta secara otomatis ya terima kasih